Sudah busan dengan sandal Swallow, Sun Swallow, Pearl Swallow, atau varian Swallow-Swallow lainnya, disini Papi sudah punya 3 alternatif untuk upgrade dari sandal Swallow kalian. Langsung aja ke koleksi pertama Papi, sandal alternatif Swallow. Yang ini adalah mereknya Konichiwa, tipenya Great Wave, size-nya 42 ya, secara Euro. Papi dibeliin Mami di toko Orange harga Rp. 89.000. Cuman kalau mau, kadang dia turun harga, jadi taruh aja di keranjang, kadang turun. Ini variannya yang unisex, kalau mau yang varian lain, dia ada 2 varian, yaitu Kids dan Women. Ini desainnya sesuai nama, yaitu tipe Jepangan ya. Oke, tadi udah dibilang ini punya Papi yang desainnya Great Wave, desain simple, tapi nggak blend, nggak boring ya, nggak gitu-gitu aja. Simple, tapi masih ada ciri khasnya. Minus dari desain yang keren ini, dan sangat mencolok adalah bisa menjadi sasaran curanda. Jadi, tidak cocok untuk dibawa Jumatan ya. Oke, beratnya 93 gram, dan panjang 29 cm. Panjangnya 29 cm, tebalnya kira-kira 1,7 cm. Nah, jenis karet ini, kalau diibaratkannya ban F1 atau MotoGP ya, menurut Papi ini kompaunnya soft. Karena dia ringan banget, tapi super nyaman lah, kayak nyeker, kayak nggak pake apa-apa gitu. Nah, itu plusnya, tapi kalau minusnya dia jadi cepet tepos, terutama untuk orang yang kayak Papi yang bobotnya 80 kg lebih ya. Terus, fit-nya, ini kalau fit-nya Papi lebih suka undersize kali ya. Ini, kan Papi biasanya kalau sendal jepit ukuran 42. Nah, kalau si Konichiwa ini, menurut Papi dia agak kegedean dikit, kayak pake perahu. Menurut Papi pasnya itu pake size yang 41, ya. Oke, next, ini untuk yang kedua adalah Vipper. Dari Vipper, ini tipenya Vipper Walker. Oke, harganya Papi beli online juga di toko hijau, seharga Rp. 85.000. Ini variannya, punya Papi Vipper Walker ya. Kalau varian lain ada banyak nih, Vipper. Dia klasik, slim, kids, junior, dan lain-lain. Tapi, kalau di Papi lihat di marketplace, nama tokonya udah nggak Vipper ya. Tapi, namanya Grip, G-R-I-P-P. Desainnya, kebanyakan simple-simple monotone atau dual tone seperti ini ya. Ini kan punya Papi Black, Green, dan Army. Papi ini size-nya 42. Beratnya 146 gram, dan panjangnya 28,5 cm, dengan tebalnya 1,5 cm, kira-kira. Nah, kalau si Vipper ini, diibaratkan kalau komponnya itu medium. Jadi, nggak terlalu enteng, tapi nggak terlalu berat juga. Ya, pas lah. Dan menurut Papi ini, ini malah yang paling pas banget. Jadi, kayak kerasa gitu ya, kalau emang pake sandal jepit. Nah, untuk fit-nya. Fit-nya ini true to size aja. Ini Papi size 42. Menurut Papi ini pas. Nggak kerasa pake perahu ya, nggak kegedean kayak tadi si Konichiwa. Nah, lanjut ke yang terakhir. Ini ada Zuma. Dari merek Zuma. Nah, punya Papi ini Zuma Men Klasik. Harganya, Papi dulu beli offline di mal di Bali ya. Kalau beli di marketplace, Papi cek di toko hijau, harganya Rp 119.000. Lumayan ya. Nah, ini varian lainnya itu ada women, babies, dan kids. Untuk desain, Papi lihat sih mirip-mirip. Vipper ya, jadi simple dan variasi-variasi warna aja. Dua ton gitu. Nggak ada gambar-gambarnya kayak si Konichiwa. Beratnya dia paling gede di antara ketiga ini tadi, yaitu 168 gram. Dengan panjangnya dia 27,8, dan tebalnya paling tipis tapi 1,3 cm aja ketebalannya. Ini padahal ketebalan paling tipis ya, tapi paling berat. Nah, ini kalau dalam perkompon-komponan tadi, menurut Papi dia hard. Karena walaupun paling tipis, karetnya kerasa keras banget. Nggak ada empuk-empuknya kalau Papi bilang ya. Tapi plusnya dari itu mungkin sama kayak ban di balap-balapan tadi karena komponnya keras. Jadi Papi yakin sih kedepannya ini akan yang jadi paling awet. Walaupun dipakai kurang nyaman ya, keras banget. Nah, untuk fit-nya ini pilih mungkin yang oversize. Minimal 1 atau mungkin 2. Ini karena Papi ini yang biasanya kan pakai 42. Nah, ini Papi punya size 43, tapi malah kecil rasanya ya. Ini kayak kekecilan gitu. Tadi dilihat di panjangnya aja dia paling mendek. Jadi 27,8, padahal size 43. Jadi ini mungkin size-nya Indonesia banget ya. Gitu. 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 Gitu.